Halo semuanya, selamat datang di channel ladang sosme atau ke di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara mengatasi notifikasi panggilan whatsapp tidak muncul di atas layar ya teman-teman oke sebelum lanjut ke videonya seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lanjut notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya oke langkah pertama kalian perlu masuk ke bagian pengaturan terlebih dahulu ya jadi kalian perlu sekali untuk memeriksa di bagian pengaturan whatsappnya apabila notifikasi panggilan whatsapp kalian itu tidak muncul di bagian atas layar hp kalian oke langsung aja di pengaturan teman-teman cari aja yang namanya manajemen aplikasi atau yang biasanya di android lain itu aplikasi aja ya kalian tinggal sesuaikan aja menurut tipe hpnya masing-masing oke jika sudah kita pilih aja daftar aplikasinya kemudian kita cari aplikasi whatsappnya ya teman-teman oke kita klik aplikasi whatsappnya selanjutnya teman-teman langsung pilih aja di bagian kelola notifikasinya di bagian notifikasi kalian scroll ke bawah nah untuk memastikan di bagian notifikasi panggilannya itu aktif atau enggak teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini ya nah teman-teman bisa perhatikan jadi kenapa notifikasi panggilan di hp saya itu tidak muncul ketika ada panggilan dari nomor whatsapp ataupun kontak whatsapp di hp saya jadi caranya kalian tinggal hidupkan aja supaya nantinya disini untuk notifikasi panggilan dari whatsapp itu muncul di atas layar hp kalian jadi notifikasi panggilan disini sendiri termasuk dari laci notifikasinya kemudian notifikasi dari bila statusnya dari spanduk dan juga dari layar kuncinya teman-teman ya jadi lengkap disini ya oke itu tadi sedikit cara ya untuk mengatasi apabila notifikasi panggilan whatsapp kalian tidak muncul di bagian atas layar jadi caranya gampang banget ya teman-teman agak mungkin cukup untuk tutorialnya jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati